Halo, selamat malam sahabat Prostem. Kembali lagi dalam rangkaian Instagram Live Prodia Stem Cell Indonesia. Tapi hari ini kita akan membahas tentang darah tali pusat atau tali pusat, benarkah sumber stem cell yang terbaik? Malam hari ini kita akan ditemani mengobrol bareng dengan Dr. Stella Sirle Mansur, spesialis kandungan dan kebidanan. Kita sambil menunggu Dr. Stella join di live ini ya. Acara IGLive ini tidak akan berlangsung tanpa dukungan dari Prodia Stem Cell Indonesia. Kita di sini diskusinya terbuka saja, jadi nanti jika ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung tulis pertanyaan saja di kolom komen. Nanti saya akan bantu untuk bertanyakan ke Dr. Stella dan Dr. Stella akan bantu untuk menjawabnya. Kita masih menunggu Dr. Stella ya teman-teman, sebentar ya. Oh iya teman-teman, nanti Instagram Live ini juga akan di save. Jadi bagi temannya yang ketinggalan nonton, nanti bisa nonton ulang lagi di Instagram dan YouTube ProStem. Jadi pastikan teman-teman sudah follow dan subscribe YouTube kami ya. Masih menunggu Dr. Stella ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih ada yang belum, mungkin sudah sering dengar selan sel itu apa, tahu sel punca itu apa, cuma nanti kalau misalnya ada yang masih mau tanya-tanya, sumbernya dapat bisa dari mana saja, dan cara penyimpanan untuk darah dari pusat itu seperti apa, nanti kita bisa langsung tanyakan saja ke dokter Stella ya. Ini kan hari ini kita akan bahas untuk darah tali pusat atau tali pusat. Sekarang mungkin sudah, sekarang lagi tren gitu ya untuk penyimpanan darah tali pusat, dan tali pusat bagi para ibu hamil mungkin ini sudah tidak asing, sudah sering dengar. Gimana sih penyimpanannya dan caranya itu bagaimana untuk penyimpanannya, apa benar bermanfaat, apa manfaatnya saja. Nah, nanti bisa langsung kita tanyakan ke dokter Stella-nya. Sebentar ya teman-teman, kayaknya ada masalah koneksi, jadi kita masih menunggu tersambung dengan dokter Stella. Mungkin teman-teman bisa kumpulin dulu saja pertanyaannya di kolom komentar nanti, jadi ketika dokter Stella sudah gabung dengan kita, kita bisa langsung tanyakan ke dokter Stella, jadi bisa langsung dibantu jawab sama dokter Stella. Nah, ini dokter Stella-nya sudah Joy-in, gue masih connecting dengan dokter Stella. Halo! Halo dokter Stella, apa kabar dong? Halo, baik. Halo, baru selesai program. Bekas maskernya masih ada. Oh, jangan menempel ya dokter, masih di rumah sakit ya dok ya? Iya. Iya, ya abu. Terima kasih ya, Stella, kata suaktunya disemputin buat kita diskusi-diskusi bareng. Iya, dok, ini kita langsung aja ya dok ya. Aku izin bacain CV dokter dulu ya dok ya. Oke. Benar dok. Nah, dokter Stella Shile Mansur ini menyelesaikan sekolah kedokteran di Universitas Indonesia, lalu menyelanjutkan spesialis obstetri dan ginekologi di Universitas Indonesia juga. Dokter Stella ini banyak mengikuti beberapa pelatihan, salah satunya cervical cancer bilis dan universiti Belanda, dan kurs nanonextoteknologi di Tokyo, Jepang. Tadi ini dokter Stella praktek di Rumah Sakit Mitra Kuala Gaging. Benar ya dok ya? Tadi kalau mau ketemu dokter Stella bisa kunjung aja langsung ke Rumah Sakit Mitra. Nah, kita kan hari ini akan membahas tentang darah tali pusat dan tali pusat bayi ya dok ya. Benar bukan sih sumber stem cell yang terbaik? Betul sekali. Jadi, Kita langsung aja ya dok ya. Jadi gimana? Ya, kita langsung aja mungkin. Jadi, kenapa sih kita harus ngebahas ini? Kan, zaman sekarang tuh kalau kita tuh di dunia kedokteran, kita mikirnya kan kalau ada penyakit, selalu kita mikirnya obat-obat. Jadi, misalnya, oh kalau rata-rata, antibiotik gitu kan. Kalau ini ya, kalau misalnya penekan autoimunan. Nah, tapi sekarang kita banyak nature dan juga banyak fungsi sel kita sendiri. Jadi, salah satunya yang banyak itu stem cell. Kenapa stem cell ini menjadi sangat favorit saat ini? karena stem cell ini bisa nyembuhin hampir semua jenis penyakit dari penyakit ya. Memang aktifannya baru pada beberapa penyakit tertentu. Kenapa? Karena diambil dari, jadi kalau kita ngebayangin nih, kenapa sih kita harus ngebahas stem cell ini diambilnya dari bayi? Karena bayi itu kalau kita proses pembuahan, itu kan dari termosur bergabung. Nah, dia dari bukan apa-apa, jadi sel yang awal terbentuk adalah sel-sel muda yang bisa berubah menjadi penyakit pun. Jadi, bisa menjadi jantung, bisa menjadi potot, bisa menjadi segera. Nah, saat bayi ini lahir, sel-sel ini sangat berguna untuk membentuk organ-organ menjadi sel-selnya, jumlanya saat di bayi ini, sangat banyak, terutama ada di daerah tali pusat dan di sekatnya. Nah, oleh karena itulah, sel-sel ini diambil banyak orang sakit penyakit darah, misalnya leukemia. Nah, kita suntikin dan kita berharap sel-sel ini, kemudian memperbaiki sel-sel yang salah itu. Karena sel-sel ini kan memiliki kemampuan jadi sel yang diperlukan oleh tubuh. Gitu kurang lebih over. Tapi luar biasa banget ya sel-sel ini ya, dok ya. Betul. Darah tali pusat dan tali pusat ini ya, dok. Berarti sebenarnya seberapa penting sih, dok, untuk menyimpankan darah tali pusat dan tali pusat bayi ini bagi para-para ibu hamel yang di luar sana ini? Sebenarnya, sampai sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan ya. Menjadi salah satu kebutuhan. Cuman memang karena memang kan penyedia tali pusat juga ada banyak. Salah satu memang yang terbesar di Indonesia kan prostam ya. Jadi memang mungkin informasi yang diterima oleh ibu belum banyak nih. Iya, masih jarang ya, dok ya. Mungkin ya, dok ya. Pasti merasa apa sih itu stem cell, apa sih gitu. Jadi, pasti masih banyak, nggak banyak apa, nggak banyak bayangan. Nah, kalau memang menurut saya sih udah mulai kita memikirkan ke depan. Contohnya, kenapa sih kita harus membeli asuransi dari diri sendiri? Kan kita mau memastikan bahwa kita sehat ke depannya dan kalaupun terjadi apa-apa, kita punya kayak semacam reservoir. Kalau reservoirnya, kalau diperkenalkan itu kan duit nih. Nah, stem cell ini reservoirnya adalah cell cell to tipotent atau mengatipotent yang juga menjadi cell cell yang diperkenalkan. Jadi, saya kadang-kadang bahwa private banking tali pusat ini seperti insuransinya si anak nih. Kalau misalnya nanti amit-amit, kita juga berharap dokter objem, nggak pernah ya, berharap bayi yang dilahirkan ada masalah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih ada masalah gitu kan, kita menggunakan cell cell itu memperbaiki si penyakitnya si bayi tersebut. Gitu. Jadi, sebenarnya memang sebagai kebutuhan untuk si bayinya juga malah juga untuk kebutuhan keluarganya juga bisa dipakai. Jadi, yang yang dikatakan bahwa kalau ini bisa berharap si bayinya itu 100%. Sedangkan saudara kandungnya antara 75 sampai 90%. Untuk ibunya bisa untuk ayahnya untuk dan untuk kakek neneknya bisa mencapai 30 sampai 50%. Jadi, satu maksudnya bisa satu perunan bisa satu keluarga ya dok sebenarnya bisa dipakai tidak hanya untuk bayinya aja ya dok ya. Tapi sebenarnya untuk pengambilan prosedur pengambilannya ini beresiko nggak sih dong untuk bayinya atau untuk ibunya saat persalinan ini? Prosedurnya bagaimana? sebenarnya kita kan ini udah lama ya, udah lama. Jadi, yang kita ambil itu adalah darah dari tali pusat dan tali pusat. Jadi, sebenarnya kalau proses persalinannya normal ataupun sesar tidak ada masalah. Si bayinya akan kita keluarkan begitu bayinya keluar, memang keperbedaan mungkin sekarang aku banyak yang membaca dental birth. Berarti dari tali pusat dari kan hilang. Padahal untuk pengambilan darah tali pusat hal yang bisa dilakukan. Kenapa? Kalau kita lakukan itu nanti darahnya yang bisa kita lakukan. Jadi, perbedaannya itu aja. Kita langsung mengklaim, langsung kita potong tali pusatnya, baby-nya langsung nanti menyusui pidini sama ibunya. itu nanti si darah tali pusatnya kita ambil. Pakai menggunakan tamponnya sudah disediakan lama. Sudah-sudah tempat asus yang steril juga. Nah, nanti akan langsung menyedot sendiri. Sebanyak-banyaknya yang bisa kita ambil. Nah, termasuk juga tali pusatnya bisa kita simpan. Nah, dari sini baru akan diprosesing masuk ke dalam penyimpanan. Biasanya akan dibukukan tapi sebelum dibukukan akan dicek nih berapa ratus sel yang didapatkan di dalam satu kantong itu. Minimal penyimpanan adalah 200 juta. Nanti kalau bisa kita memenuhi baru nanti disimpan. Berarti memang ini prosesnya juga nggak akan menyakiti bayi ataupun ibunya sangat cepat ya sebenarnya. Sangat mudah ya. Baru kita ambil darahnya. Berarti emang sangat mudah. Nah, ada yang bertanya juga. Mungkin tadi sudah sempat agak sedikit dokter jelasin juga sih. Jadi ada yang bertanya ini, saya lagi hamil anak kedua. Waktu anak pertama saya tidak simpan, kalau anak kedua ini saya mau simpan apa bisa digunakan untuk kakaknya? Betul, bisa. Jadi mau anak satu, dua, tiga nggak ada masalah. Kan tadi aku udah bilang, satu anak itu digunakan untuk banyak orang. Kadang-kadang misalnya bilang, dok, saya terbatas nih, cuma bisa nyimpan satu aja. Yaudah, salah satu anak. Jadi nanti satu anak itu untuk kalau misalnya dipakai untuk dirinya, cocoknya 100%. Untuk saudara-saudaranya antara 75% sampai 95%. Jadi, bisa untuk keluarga semuanya ya dok, apalagi kalau yang disimpankan tali pusatnya ya dok ya. Jadi bisa untuk seluruh keluarganya. Nah, untuk persiapannya, kira-kira kalau misalnya ada yang mau menyimpan nih dok terus, harus ada persiapan tertentu nggak sih dok untuk melakukan penyimpanan ini? Betul. Jadi, kalau misalnya kita menalibu saat ini kan harus serial, termasuk ibunya harus bebas dari infeksi. Nah, nanti kita screening tuh waktu di hamil awan, hepatitis B, rubella, sitomegalovirus, termasuk penyakit menular seperti HP, terus sivilis, gitu. Nah, itu juga semua. Kalau memang ada penyakit itu dengan berat hati, kita tidak bisa memimpahkan. Kenapa? karena takutnya saat kita menggunakan itu, itu menjadi berinfeksi buat anak yang menunjuknya. Cuman, sekarang juga, mungkin di Indonesia belum, tapi mungkin prosesnya menunjukkan juga. Sekarang kita menggunakan stem cell dari orang lain. Misalnya nih, kita punya saudara yang sudah terus kita nggak bisa nyimpen, mungkin karena secara-secara kita tidak terpenuhi. Terus ternyata kita perlu, saudara kita ini ternyata nggak perlu. Selama HLA-nya bisa cocok, gitu. Nah, tapi prosesnya belum sampai ke sana, belum sampai situ. Sekarang masih prosesnya. Gitu. Nah, ini ada, dok, maaf, suaranya agak putus-putus, dok, ternyata ada teman kita yang mendengarnya. Oh, gitu. Sekarang udah denger. Lebih baik, ya, udah lumayan lebih oke suaranya. Oke. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya kan ada darah tali pusat sama tali pusat ya, dok. Bedanya apa sih, dok, mereka berdua dan sebenarnya perlu nggak nyimpan dua-duanya atau salah satunya aja, dok? Jadi, memang kalau secara peninggian dikatakan bahwa darah tali pusat dibanding, eh, sorry, tali pusat dibanding tali pusat, tali pusat itu masih memiliki sel-sel multipoten banyak dibandingin saat, gitu. Cuma memang metode untuk ekstraksi dan mengambilannya tidak secara tali pusat. kalau menurut saya sih, kalau kita mau menjami bahwa selnya itu kita simpan lebih dari 200 juta, jadi kan sel yang kita simpan makin bagus, ya sebaiknya ambil dua-duanya, gitu. Nah, tapi kan balik lagi kan, ke penyimpanan, baju, dan kita bisa diskusikan lebih dalam untuk itu. Jadi, kalau yang dari tali pusat itu kan bisa digunakan untuk semuanya, dok ya, jadi untuk menyebabkan kita juga lebih banyak, ya dok ya, lebih bervariasi. Dok, ini ada lagi yang bertanya, untuk penyimpanan ini berapa lama ya dok bisa disimpan sesengselnya ini dok? Sebenarnya. Bisa disimpan sampai dengan 21 tahun. Jadi, sampai anaknya berusia 21 tahun. Oh, berarti si jalan dok maaf suaranya agak putus-putus lagi dok. Putus-putus lagi ya? Iya. Halo dok? Halo, kedengeran? Udah ada kedengeran. Iya dok. Gimana dok? Gimana dok? Maaf, sorry, aku nggak kedengeran pas dok-kedengeran tadi jawab. Jadi, kalau bisa disimpan sampai 21 tahun. Gitu ya dok ya. Berarti bisa lama ya dok untuk penyimpanannya ini ya dok ya? Betul. Nah, tadi kan sebenarnya stem cell kan sumbernya banyak ya dok. Tapi kenapa dari darah tali pusat atau tali pusat bayi ini yang lebih baik ya dok dibanding yang sumber lainnya? Karena darah tali pusat ini satu sel-selnya kan jadi sel-selnya bener jadi dari sel itu kita berubah menjadi berbagai macam jenis sel. Misalnya kita bisa ngambil contohnya nih. Suara saya masih putus-putus atau nggak? Udah lancar. Udah lancar. Halnya kita ambil kan zaman dulu kita suka ngambil stem cell itu dari sum-sum tulang dari lemak tubuh. Nah, tapi itu sudah jauh saya yang sudah agak gedean. Nah, sel-sel yang menjadi multipoten itu jumlahnya tidak dibandingin dengan sel dari tali pusat ataupun dari si darah tali pusatnya sendiri. jadi memang ini lebih baik bisa beragam manfaatnya ya dok ya. Untuk stem cell dan tali pusat ini bisa untuk terapi apa saja ya dok ya manfaatnya? Terapinya banyak. Dilakukan di Indonesia juga kira-kira apa aja? Terapinya sangat banyak. Nah, yang paling sudah banyak ini adalah untuk terapi leukemia, kanker itu udah paling terapi. Jadi memang untuk satu metode yang tidak terapi juga bisa lanjutkan sel. Nah, selain itu juga bisa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan imunitas. Dengan imunitas. Nah, yang paling sering yang paling sering tapi saat ini adalah radang sendi atau artritis. Itu salah satu yang paling ini kita gunakan. Masih kena-kena enggak? iya dong, suaranya masih putus-putus dong, maaf. Pindah posisi dulu. Iya, coba dong. Agak, hilang timbul, hilang timbul, nanti lancar, nanti putus lagi dong. nah, kalau di sini dengeran jelas enggak? Sudah bagus, sudah lancar. harus mencari sinyal di rumah sinyal di rumah sinyal di rumah. harus mencari tempat yang tempat ya. Nah, masih putus-putus enggak? Soalnya masih ada yang bilang masih putus-putus. Ini saya kasih coba yang di yang lain. Masih putus-putus. Sudah oke? Sudah oke. Sudah jelas ya? Ya, sudah lebih jelas suaranya. Oh ya, berarti tempat memang menentukan sinyalnya ya dok ya. Kita lanjut lagi ya dok ya. Ya. untuk berhasilannya seberapa perhasilan praktis kansal ini sebenarnya berapa besar ya dok ya? Persentase berhasilannya. untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah itu kebenaran yang sangat tinggi. Bahkan ada yang sampai sembuh. Gitu. Jadi mulai dari 50 sampai 90% kesembuhannya. Jadi kalau misalnya ini balik lagi ya tergantung di stadium penyakitnya juga. Kita kalau misalnya mulai terapi tidak boleh sampai telak. Jadi tergantung tingkat keparahannya juga ya dok ya. Jadi ini juga tergantung dari kondisi spasiannya juga. Kita masukin stem cell-nya makin bagus. Iya. Dok. Nah. Ini tadi kan berarti ada yang nanya nih dok. Berarti kalau misalnya salah satu screening yang tadi dok tersebutkan itu ada yang misalnya salah satu aja ada yang positif nih dok. Berarti bisa simpan atau tidak dok? Kalau misalnya untuk penyakit-penyakit infeksius sudah bisa. Tapi nanti kita bisa minta donat hanya sama. gitu. Jadi walaupun si pasien ibu hamil ini tidak menyimpan kan dia bisa menggunakan donor stem cell ya dok ya? Betul. Ini juga dari screening juga ya tentunya ya dok ya. Betul. Sudah bersih juga untuk screeningnya. Nah ini stem cell ini kan memang sebenarnya sudah cukup banyak ya dok ya di luar sana juga di luar diri juga sudah cukup banyak yang menggunakan. Nah mungkin memang di sini masih sama-sama-sama lah orang masih ada yang tahu ada yang enggak. Nah untuk kalau untuk penggunaannya sendiri ini bisa kalau mau terapi berarti harus pasiennya ini harus gimana untuk langsung ke rumah sakit aja atau harus harus gimana dok? Biasanya misalnya kan misalnya ini sudah simpan nih private banking prosten. Nah misalnya sudah terjadi misalnya misalnya jangan maker lah ya kita atau imun imun imunnya masalah atau alergi terus-terusan ya kan atau imun lah contoh yang jadi mengkontek langsung ke nanti dari proses biasanya akan melakukan itu kan processing processing terus nanti jumlah cell untuk terapinya nah kemudian bentuknya jadi bentuk infusan nah bentuk infusan ini sakit dan kemudian kita akan infus biasanya nanti cuma di infus sehari-hari kurang lebih sehari lah kemudian nanti dia bisa pulang nanti bisa kita akan evaluasi dalam 1-3 bulan berarti memang dilakukan di rumah sakit ya dok untuk terapinya ini nah mungkin aku sambil baca yang lagi ada pertanyaan pertanyaannya mungkin ada yang nanya di Indonesia udah bisa atau belum udah ya untuk Prodia sendiri Prostem sendiri udah punya laboratorium saya udah pernah menggunakan untuk penyimpanannya bisa disimpan disini ya dok jadi memang mungkin banyak yang bertanya untuk penyimpanan dari telipus itu ada gak sih di Indonesia terus kalau penyimpanannya beneran disimpan di Indonesia atau enggak mungkin di Indonesia sudah ada memang belum apa ya belum masih jarang terdengar mungkin ya dok ya ya karena teknologi baru ya jadi masih belum pilih mungkin ya oh terus ini ada titik pertanyaan dari beberapa yang tadi tahu aku mau live sama Prostem yang nanya kalau misalnya sudah di sudah 21 tahun terus anaknya sehat-sehat terus itu jadi gak kepake ya dibuang nah juga untuk terapi oh iya bener bisa sekarang juga bisa anti-aging jadi sekarang kita banyak terapi untuk anti-aging jadi bisa digunakan untuk mamanya jadi kalau anaknya umur 21 tahun ya anggapannya misalnya anak muda berarti mamanya umur 40 tahun ke atas kan nah berarti kan sudah proses aging kan dimulai dari umur 30 nah berarti kan sudah harus anti-agingnya nah itu bisa digunakan jadi bisa di pro-aging kemudian diberikan ke ibunya nah cara juga banyak bisa 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 di terapi langsung ke wajahnya atau ya atau ke targetnya misalnya mau wajah nih mau wajahnya hilang terus kenceng nah itu bisa langsung disusuin di kulitnya jadi sel-sel sekarang udah mulai seperti itu nah terus kan ini disimpannya kan cukup lama ya dong hampir 21 tahun tapi kualitasnya apa kan untuk kualitasnya bagaimana dong apa di peningkat jumlah kenapa sih kita harus mendapatkan waktu sebelum penyimpanan selnya harus banyak harus seratusan juta gitu kenapa karena nanti dalam penyimpanan jangka waktu panjang ini kurang lebih dia akan bertahan kurang-kurang lebih 20% jadi dia akan stay jadi kalau kita dari pertama menyimpan yang banyak maka pas kita tetap banyak jadi memang kualitasnya akan tetap sama ya dok jika disimpan memang sesuai dengan suhunya ya dok betul minus 8 dan sebelum dipakai pun juga nanti kan dilihat lagi untuk dosis untuk viabilitasnya selnya seperti apa itu akan diperiksakan lagi ya dok betul pasti yang ditentukan pasti yang digunakan yang disuntikan ke wajah atau ke target organ itu memang stem cell yang hidup ya dok yang betul jadi ya betul sekali nah misalnya ini ada yang nanya nih dok kalau misalnya mau dipakai untuk terapi cancer apapun kemoterapi juga atau hanya dengan stem cell aja dok nah biasanya kita combine ini kita masih combine jadi biasanya kita kan menentukan dulu jenis stadium dan kemudian memang stadiumnya awal ya kan kita ngikutin dengan guidelines kemoterapi setelah itu selesai biasanya kita kasih stem cellnya atau diantaran kemoterapi kita masuk ke stem cell tapi biasanya sih kita selesaikan tiga siklus dulu baru masuk stem cell jadi memang harus dikombinasikan ya dok walaupun sudah dengan stem cell tapi nanti harus tetap menjalankan kemoterapinya ya dok sampai saat ini begitu cuman memang sudah pada beberapa kan di Indonesia ini kan belum banyak yang bisa menentukan mutasi genetik pada kanker jadi kanker itu juga kanker apa A ternyata dia ada mutasi genetiknya sorry suaranya putus-putus lagi gak iya agak putus-putus dong sedikit cuman ya nah ya sudah dok nah jadi kan kadang-kadang sel kanker itu ada yang mutasi nah kadang-kadang tidak respon terhadap pengobatan kemoterapi nah oleh karena itu sekarang udah mulai berkembara terapi untuk lekemia ataupun menyakit kanker yang bermutasi yang kita langsung set stem cell oh gitu berarti menghargai kombinasikan gitu ya dok tetap ya dok ya dok ini ada yang nanya nih dok misalnya kan kalau zaman dulu belum ada ya dok yang untuk penyimpanan dari tali pusat seperti ini kan kalau zaman dulu si tali pusatnya ini kan disimpan di rumah ya dok masih tali pusat yang disimpan di rumah ini apa masih bisa disimpan juga untuk menggunakan stem cell atau gimana sudah rusak jadi kalau misalnya sudah lebih dari 24 jam sudah rusak jadi memang harus dari tali pusat yang fresh ya dok ya harus yang test dan langsung disimpan langsung di buku 80 kalau cuma di suatu ruangan dalam dua saja merusak semua oh iya berarti memang harus fresh ya dok ya untuk penyimpanannya ini aku coba cari lagi oh nih dok ada yang nanya dok untuk usia kehamilan saya 33 minggu bayi terlih tali pusat satu kali ada bahayanya gak sih dok dan bisa lepas lagi atau tidak lalu tali pusatnya itu kok bisa disimpan atau tidak dok nah kalau misalnya untuk hamil 33 minggu gak ada masalah ya lilitan satu kali selama lilitannya tidak kencang nah terus kalau untuk tali pusatnya disimpannya pas proses kekalinan jadi masih tetap gak ada maksudnya akan berefek apa-apa ya dok masih tetap disimpan ada yang tanya dok cara penyimpanan setelah misalnya ini bagaimana dok disimpannya di suhu berapa dan tempatnya seperti apa ya dok nah biasanya kita simpannya itu jadi ada empat khusus empat khusus memang biasanya teknis laboratorium ya tapi dia akan di dalam kantong-kantong khusus dimana satu kantongnya itu dia ada jumlah jumlah yang tertentu sudah ditandai nah kemudian dia akan disimpan di minus 80 nah saat nanti kita gunakan jadi ini akan jadi misalnya kantong yang satu kantong yang dua kantong yang dua gitu jadi nanti dari situ langsung akan diharus panen berapa berapa sel yang kita dapat nah nanti tergantung dokternya mau ngasih berapa dosisnya kadang-kadang terapi untuk lekenya contohnya kanker darah sekali injeksi 15 juta sampai 20 juta sel seperti itu nanti langsung dibentuk dalam infusan 20 juta sel bisa digunakan langsung seperti itu jadi penyimpanannya memang di suhu yang sangat tinggi dan disimpan dengan sangat aman nanti digunakan lagi untuk keluarganya atau si bayinya ini ya dokter betul mungkin udah ada lagi yang mau tanya nah ini saya mau ngejawab nih yang ini ini sering banget nih yang banyaknya stem cell terapi dari pusat salmon apple dalam bentuk multivitamin lebih bagus banget selnya jadi stem cell yang kita ngomongin ini adalah sel hidup sel hidup jadi bentuk masuknya dalam bentuk hidupan ataupun suntikan sel hidup dimana sel tersebut bisa merubah sifat terapi sel yang dibutuhkan oleh tubuh jadi misalnya kita sakit dia selnya begitu dimasukin dalam darah kita dia akan mencari organ yang sakit dan kemudian dia akan memperbaiki organ tersebut beda dengan yang dikatakan dengan stem cell rusa salmon apple itu ya itu kan bentuknya jadi bukan sel hidup jadi dia lebih ke arah menurut saya antisidan jadi bukan stem cell jadi bukannya stem cell dalam yang sebenarnya jadi kalau kita membaca definisi stem adalah sel stem stem itu jadi dari awalnya jadi dia nenek moyangnya semua sel sehingga dia bisa jadi apa pun sedangkan kalau dia udah bentuk serbuk ya berarti selnya udah hancur jadi dia cuma bisa sebagai nutrisi jadi vitamin aja ya dok ya kayak vitamin biasa kadang-kadang saya suka bingung dengan beberapa vitamin yang bergerak dalam di label jamu tapi mengaku sebagai stem cell jadi ini beda jadi stem cell yang diakui oleh dunia kedokteran adalah stem cell yang berbeda dari sel hidup yang kita ambil terutama dari tali-tala tali pusat bayi kenapa kita bahas ini sekarang dan juga dari si tali pusatnya sendiri nah kalau tempat lain juga bisa seperti sum-sum-teng lemak tubuh atau darah tubuh kita tapi jumlahnya tidak sebanyak dapatkan dari daerah tali pusat atau dari tali pusatnya gitu dan jumlahnya dan seiring berjalannya usia kita kan juga kualitasnya stem cell di tubuh kita kan juga mulai berkurang makanya diambil dari yang masih bayi dari tali pusat kan masih banyak dan masih masih fresh masih fresh belum terpapar kalau kita mengambil stem cell kita sudah proses aging terus tergantung pola makan kita pola makan kita banyak antioksidan atau enggak makin kita banyak makan antioksidan maka stem cell yang di dalam tubuh kita maka banyak tapi tetap tidak cukup untuk dosis terapi karena kalau dosis terapi itu butuhnya tuhan juta jadi mungkin kalau untuk proses rejuvenation mungkin yang kalau suka ke klinik-klinik kecantikan mungkin masih bisa tapi kalau terapi sudah tidak jadi itu harus dibedakan jadi selama ini yang banyak sekarang memang banyak yang stem cell dari aku lah stem cell atau dari Salma itu menurut saya karena stem cell memang sel hidup ya dok sel hidup yang diberikan ke dalam tubuh manusia ini dok ya mungkin udah ada lagi ibu asli mutiar yang menyimpatkan daerah pusat atau tali atau daerah tali pusat harus normal atau sesar tadi sudah dikelaskan di awal baik normal ataupun sesar bisa gak ada masalah kita sudah ada kitnya dan itu gampang sekali untuk jadi jadi mau persalinan dengan apapun itu bisa ya dok untuk diambil darah tali pusatnya tidak karena darah tidak akan mempengaruhi rute persalinan rute persalinan akan dipengaruhi dengan oleh posisi bayi besar pakul kondisi bayi dan ibunya tidak ditentukan oleh mengambil paket stem cell dari prosem atau tidak oke dok terima kasih dok atas waktunya sudah menyempatkan waktu habis protek sebanyak pasien terus langsung mau ajak diskusi bareng sama prosem banyak yang tahu ya pertanyaan banyak yang banyak yang ingin ini kan ingin tahu lebih dalam mungkin banyak ibu hamil yang bertanya-tanya sebenarnya tali pusat sama daerah tali pusat itu apa sih disimpannya itu bagaimana kan banyak yang khawatir penyimpanannya berbahaya gak sih ya tapi mungkin saya suka bercandain gini kamu bayangin aja kapten yang udah dibekukan kurang lebih begitu dihidupin lagi terima kasih ya dok atas waktunya ya dok sampai ketemu lagi dok nanti begitu dok bisa langsung ke rumah sakit mitra kapa gading ya ya dadah dadah ya terima kasih dok terima kasih bagi ibu-ibu yang mau untuk ibu-ibu yang mau menyimpankan daerah tali pusat atau tali pusatnya nanti bisa hubungi ke prostan dan bisa lihat di website prostan dan atau social media prostan lainnya nah untuk live instagram ini nanti akan di save jadi bisa kalian nonton ulang lagi di youtube atau instagram prostan ya jadi pastikan kalian sudah follow dan subscribe terima kasih teman-teman selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam